Selasa sekitar jam 7 pagi, Mu'mainah Syamsuddin akhirnya bisa diselamatkan tim gabungan dari mobil yang ringsek tertimpa tembok amrol di jalan perimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Sebelumnya jam 3 dini hari, temannya Diani Putri juga bisa dievakuasi, namun setelah dirawat intensif di rumah sakit mayapada, nyawa Putri tidak tertolong. Ia mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 7 pagi. Kini kondisi Mu'mainah mulai membaik, 12 jam tertimpa beton, tanah, dan mobil yang ringsek membuatnya cedera di sejumlah persendian. Perawatan intensif oleh rumah sakit Siluam Karawaci masih dilakukan untuk memulihkan kondisinya. Siti Scan dan dokter spesialis ortopedi tengah dipersiapkan untuk memantau cedera di tubuhnya. Ayah Mu'mainah Syamsuddin kini masih merahasiakan apa yang terjadi dengan putrinya. Dia juga menghindari pembicaraan mengenai insiden itu agar anaknya tidak trauma. Sebelum insiden terjadi, Mu'mainah sempat mengirim pesan dengan ayahnya Syamsuddin Ismail. Ia mengaku akan pulang ke Batu Sari bersama mendiang Putri dan mengatakan jika cuaca saat itu sangat gelap. Bahkan kemarin itu dia yang berikan informasi. PT, barang Putri, bapak payung, ya itu cuacanya ya. Di mana tete, setara meter, bucaan teras, serempu, gelap. Dijamitulah rupanya bencana terjadi. Mobil yang ia tumpangi bersama mendiang Putri tertimpa beton dan tanah yang longsor di jalan perimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerak. Berjibaku melawan waktu demi menyelamatkan nyawa manusia, petugas gabungan dari Basarnas Polri, TNI, dan pihak Bandara Suta saat itu melakukan evakuasi besar-besaran. Kini penyebab ambrolnya Tanggul masih diselidiki sejumlah saksi mulai dari warga PT KAI selaku pengaju desain underpass dan PT Waskita Karya selaku kontraktor underpass. Muji Plakumai Risa melaporkan untuk NET.